Simposium Pendidikan Vokasi 2019 bertemakan pendidikan vokasi dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pertanian dan Politeknik Pembangunan Pertanian atau Pol Bangtan, Yogyakarta, Magelang. Simposium ini merupakan forum bagi dosen, peneliti, mahasiswa dan profesional untuk berdiskusi serta menyampaikan hasil-hasil penelitian, ide, pengalaman dalam suatu wadah kegiatan ilmiah. Tujuannya mempersiapkan generasi muda supaya siap bekerja, mendorong dan mempercepat perkembangan Indonesia untuk menghadapi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Selain simposium, juga akan diadakan agro-eduturism guna menambah wawasan terkait pendidikan vokasi pertanian. Diketahui revolusi pendidikan ditandai dengan munculnya inovasi disruptif yang terlihat dari perkembangan teknologi yang sangat cepat di seluruh sektor. Salah satunya pertanian harus mengarah pada komputerisasi dan otomasi atau disebut era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Hingga diperlukan agro-sociopreneur meningkatkan rantai nilai komoditas tanaman pangan dan hortikultura, teknologi peternakan mendukung suas sembada pangan, mekanisasi pertanian di era industri 4.0, dan agribisnis perkebunan. Pusat pendidikan pertanian dibawa badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian kementerian pertanian melalui politeknik kementerian pertanian bertanggung jawab untuk menciptakan lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing. Masyarakat harus pintar, di mana big data, internet of things, kecerdasan artifisial dan robot melebur dalam setiap industri dan seluruh segmen sosial, hingga setiap institusi pendidikan diharuskan memiliki paradigma baru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk menghadapi kompetensi yang cukup tinggi antar lulusan yang menentukan menjadi job seeker atau job creator. Selamat bersimposium dan bersinergi menyukseskan pembangunan pertanian. Terima kasih telah menonton!